halo halo jumpa lagi kita dengan kesulitan ini channel game kita sehari-harinya dan hari ini aku ada di PGR Global untuk berbagi info dengan kalian semua mengenai berapa banyak sih fragment yang dibutuhkan untuk menaikkan satu karakter dari B atau dari A menuju ke triple S plus nah mungkin ini bagi anak-anak baru yang baru join silahkan kalau butuh info kalau yang udah senior udah tahu ya sekedar untuk referensi aja ya soalnya kemarin juga ada yang bertanya apakah sama Lucia yang A kelas Lotus misalkan dengan Lucia plume yang A ini sudah triple S dan sedangkan Lucia plume yang S Reng itu hanya S saja tentu saja jawabannya tidak ya karena Lucia yang A kelas itu basicnya dari A sedangkan yang plume itu basicnya itu dari S kelas yaitu kesanannya akan berbeda untuk powernya ya dan menaikkan karakter dari A atau S sampai ke triple S itu kan merupakan idaman atau impian dari semua player yang di sini ya walaupun kita tahu itu jalannya adalah terjal dan sulit ya di sini aku ada beberapa karakter dan untuk DPS aku khususin sudah ke double S minimal ya untuk supportnya kadang kita menggunakan S kelas yang masih dulu atau menggunakan A kelas yang sudah triple S atau triple S plus ya semuanya karena keterbatasan dana dan material tentunya ya kalau nggak Sultan mah nggak sulit ya Nah untuk yang karakter kelas A kalian bisa farming di sini untuk saatnya setiap hari di interlude ya menggunakan serum saja itu gratis saya pakai serum nanti kalian bisa bangun sampai ke triple S atau triple S plus alternatif kalau belum punya S kelas yang mumpuni nah kayak gini lumayan ini bisa nyampe ke triple S plus sampai powernya 7500-an walaupun kelas A itu ya Nah disini juga untuk karakter lainnya seperti ini ya ada Luna ada siapa aja nih masih ada beberapa karakter aku yang masih S dan stay di S belum sampai ke double S minimal karena memang untuk mengupgradenya itu butuh banyak biaya Oke untuk lebih jelasnya aku akan kasih breakdown detailnya seperti apa yuk kita lihat diagramnya di sini ya Oke jadi kelas B menuju ke triple S plus begininya dari kelas B ke kelas A itu perlu 10 fragment kemudian dari kelas A ke kelas S perlu 20 fragment dari kelas S ke SS kelas itu perlu 30 fragment atau satu duplikasi berarti 6 kali 60 kali full ya untuk S kelas ya kemudian dari SS kelas ke triple S kelas butuh 90 kali fragment atau tiga duplikat 180 kali puluhan dari triple S menuju ke triple S plus pas itu perlu 180 fragment atau perlu enam duplikat dan 360 kali puluh ya dimana satu kali puluh itu perlu 250 lembar terbisi nah dari sini kalian bisa merencanakan berapa material yang kalian punya berapa bisi yang kalian punya untuk mengupgraden karakter favorit kalian ya juga rencanakan untuk tim komposisi kalian akan seperti apa dibangunnya dan ingat selalu lihat roadmap ya karakter apa yang mendatang apakah karakter itu diperlukan atau tidak untuk tim build up kalian nah oke semoga dengan informasi yang yang udah diberikan kalian bisa bangun tim yang tepat dan sesuai buat kalian Terima kasih yang udah nonton subscribe like share and gaul semuanya Jangan lupa bye-bye hai 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 hai